Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Voli Mania, Republik Dominika berhasil menjuara Noseka Volleyball Championship atau kejuaraan bola voli antar negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Utara. Sebelum melanjutkan, saya ucapkan selamat datang kembali di channel GASUKA Volley, kanal yang selalu mencoba memberikan informasi menarik seputar dunia bola voli. Noseka Volleyball Championship 2023 dilangsungkan di Quebec City, Kanada. Sebelum dilangsungkan laga final yang digelar pada tanggal 3 September kemarin, ada pertandingan perebutan tempat ketiga antara tuan rumah Kanada menghadapi Kuba. Dan dalam pertandingan tersebut, Kanada berhasil mengungguli Kuba 3-1. Kanada unggul 25-21 di set pertama, 25-17 di set kedua, sempat kalah 17-25 di set ketiga, kemudian Kanada menang 25-16 di set yang keempat. Dengan hasil ini, Kanada pun berhasil mendapatkan juara ketiga. Kemudian di partai grand final, ada Amerika Serikat yang ditantang oleh Republik Dominika. Dalam pertandingan yang berjalan 5 set, Republik Dominika berhasil menumbangkan negeri Paman Sam. Republik Dominika berhasil menjuara Noseka Volleyball Championship 2023. Amerika Serikat unggul terlebih dahulu di set pembuka dengan skor 12-25. Dominika berhasil membalas di set kedua giliran mereka yang unggul dengan skor 25-21. Set ketiga, USA kembali unggul, kali ini dengan skor 19-25. Namun di set keempat, Republik Dominika kembali menyamakan kedudukan. Mereka mengungguli Amerika Serikat dengan skor 25-19. Dan di set penentuan, Republik Dominika mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 15-13. Republik Dominika pun keluar sebagai juara Noseka Volleyball Championship 2023. Meskikan nada hanya menjadi juara ketiga, namun 4 pemain mereka berhasil masuk dalam Individual Awards. Inilah daftar lengkap Individual Award Noseka Volleyball Championship 2023. Kategori best skor ada Paola Santiago dari Puerto Rico. Best receiver ada Justin Longcorantas dari Amerika Serikat. Kemudian best server ada Liz Weldiv dari Republik Dominika. Best starter ada Brie King dari Kanada. Lalu best spiker ada Kira Van Rijt dari Kanada. Dan Alexander juga dari Kanada. Best middle blocker ada Nero Ortiz dari Puerto Rico dan Melima Gio dari Kanada. Best of all side ada Jordan Thompson dari Amerika Serikat. Dan yang meraih gelar Most Valuable Player adalah Brenda Castillo dari Republik Dominika. Selain menjadi MTP, Brenda Castillo juga dilobatkan sebagai best digger dan best libero. Congratulations untuk Republik Dominika yang berhasil menjadi juara. Dan selamat juga untuk para pemain yang berhasil meraih penghargaan di Individual Awards. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para polimania semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Baik dari ucapan, atau bila ada yang salah atas informasi yang saya sampaikan. Akhir kata, saya pamit dan hundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios gasukafoli. Kau. Terima kasih telah menonton!